Penyegelan puluhan ruko di Tegal, Jawa Tega diwarnai aksi protes penghuni ruko penyegelan terkait hak guna bangunan yang sudah berakhir sejak tahun 2012 silan. Makanya kami sangat keberatan dengan tindakan dari Pemkot tanpa dasar ruko menurut kami. Proses penyegelan 23 ruko di Komplek X Pasar Sore, Kota Tegal, Jawa Tengah oleh Wali Kota Tegal, Deddy Yon Supriyono, mendapat protes dari sejumlah penghuni ruko. Ini bukan eksekusi Pak, Pak. Pak, jangan ada perusakan. Saat petugas hendak membongkar gembok ruko, para penghuni ruko meminta agar petugas tidak lakukan pengurusakan. Namun, petugas Satpul PP tidak mengindahkan dan tetap membongkar gembok ruko satu persatu. Diketahui, puluhan ruko ini berdiri di atas tanah milik Pemkot Tegal. Saat itu, Pemkot Tegal bekerja sama dengan investor untuk membangun ruko dengan memberikan izin hak guna bangunan hingga tahun 2012. Harusnya itu kan ketua pengadilnya mengkesekusi. Itu bukan Satpul PP yang ini gitu. Ini proses pengalaman lagi masih di tingkat makam agung kita. Dan kita sangat keberatan dengan proses ini, Pak. Apalagi kalau dari pihak pengadilan negeri yang mengkesekusi, kita bisa menerima kayak gitu. Masalahnya itu bukan dari pengadilan. Namun, saat HGB habis, tidak ada penyerahan ruko dari investor kepada Pemkot. Pemkot Tegal membantah lakukan eksekusi. Namun hanya mengamankan aset milik Pemkot karena hak guna bangunan telah habis sejak 8 tahun yang lama. Dan juga saya berharap bahwa kemarin yang sudah lebih dari di tahun 2012, sudah 8 tahun, ini segera menyelesaikan sangkutan dengan pemerintah Pemkot Tegal. Akan tetapi kalau itu yang 8 tahun sudah diselesaikan, nanti silakan melanjutkan ya. Melanjutkan bahkan kita prioritas sama pedagang yang lama. Pemerintah Kota Tegal memerintahkan Satpol PP mengawasi 23 ruko tersebut agar tidak dibuka lagi oleh penghutinnya. Puluhan aparat dikerahkan untuk mengamankan selama penyegelan ruko. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, INews melaporkan.